Selamat datang kembali di Acara Komedi Improvisasi. Yuk bisa, yuk! Bisa terus! Tepok tangan dong, ah. Masa nggak tepok tangan? Harus tepok tangan, karena hari ini bintang tamunya spesial banget. Kita bakal kedatangan orang-orang dengan pengaruh besar di industri. Tapi sebelum gue panggilin mereka, saya Ros Prakasan mau ngasih tau, teman-teman, jangan lupa ketinggalan Tawa Dasawarsa sebuah event stand-up komedi. Pertama kalinya Komika H-Corp, 9 orang manggung bareng di event yang terbuka untuk umum, tanggal 3 Desember di Taman Begawan, Bali. Tiketnya bisa dilihat di sini atau bisa klik di description. Seperti biasa, semua komik yang tampil akan diberikan tugas di awal, tapi nanti tunggu mereka bejejer lo. Yang pertama kita panggilkan, Soleh Soleh Ho! Aku cinta improv! Kayak di TV kan kayak nggak di backstage, nggak ketemu gitu. Udah lama nggak ketemu kita? Iya, iya, iya. Apa kabar, Nes? Baik, baik, baik. Aku cinta improv! Aku jago sekali improv! Aku cinta program ini! Program ini sangat mudah buatku! Yang kedua kita panggilkan, Benedio! Wah! Sama kita! Pecinta improv! Pecinta improv! Improv? Mudah sekali! Wah, itu tagline-nya ya! Gancil! Oke! Apa itu? Gancil, gancil! Bahasa Sunda ya? Bahasa anak kecil gitu, gancil! Yang ketiga kita punya! AWEEE! WEEE! He? 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 Peserta suasik! He? Iya, ini juga ya. Kayak peserta kuis yang so asyik masuk TV gitu ya. Peserta terakhir adalah Presiden Senemindo, Haji Stoaibut. YOYYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYnym 똑같in kung Oke, jadi sebagai warming up, kita biasanya kan selalu dikasih pertanyaan atau tugas gitu ya Jadi pertanyaan simpel aja masing-masing dari kalian Siapa Komika yang paling kalian benci? Dari lu dulu boleh? Mau jawab siapapun boleh jawab Dia, ini Komika nggak ya? Siapa? Ramon Papana Iya, iya, nggak, dia bukan Komika Tapi kan dia menyebut dirinya Komika Oke, yaudah Dirinya udah bener Soalnya? Iya, Benedion Kenapa? Tukang hasut Bagus Iya, iya Bener lagi Iya, bener Ini memang penghasut Ajis ya, Ajis? Soleh-solehun Soleh-solehun Kenapa tuh? Dia beruntung mulu kurang aja Misalnya? Kamerika Oh iya Hoki-nya bagus Sirik-sirik Dia paling nggak terkenal diantara orang-orang itu ya Iya, ganteng nggak Nulis beat nggak Tapi hoki-nya bagus Banyak sholat gue, Ajis Ah, ajis sholat Itu jawabannya, Ajis Keren Tidak perlu nulis materi, karir bertahan Keren Keren Eh jangan ketawa aja dong Jawab dong Pertanyaan apa? Komika yang paling dibenci Oh, panci Rio Ini beneran lagi, yang lainnya bercanda Ini beneran Kenapa tuh? Padahal anda disitu Kenapa tuh? Dia beruntung terus Oh, nggak nggak, udah Nah, sebelum berkembang menjadi konflik antar manajemen Nggak ada, saya lupa Angga Eh, saya post Bukan benci, benci 3 paling dibenci Emang gue harus coba Iya dong Iya dong Beli jawab Ari Keriting dong Biar adil, biar adil Biar adil Nanti ini dibuang kalau di edit Nggak apa-apa Biar adil Anyway Yobisayo adalah komedi improvisasi tanpa persiapan Iya Tanpa persiapan dan tanpa bayaran tentunya Oke, kita langsung aja masuk ke permainan yang pertama Nggak dulu ya, bos MENGAAA Oke, untuk Yobisayo kali ini di permainan Nggak dulu ya, bos Temanya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika menjadi pesulang Buh Mari Bene dan Soleh hanya merendung Hahaha 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 Saya akan menghilang Oh Tidak jadi Hahaha Hahaha Gua yang hilang itu Emang sebaiknya kami berdua merendung aja Hahaha Gua hilang beneran gua Saya hanya selain itu Pegang handphone Kita belum kenal sebelumnya Belum Hahaha Hahaha Saya akan membengkokkan Sebuah Benda Hahaha Ya Satu, dua, tiga Bengkok Hahaha Salah Benda dong Benda dong Salah Salah Hitungan ketiga Kamu akan tidur Satu, dua, tiga Hahaha Hahaha Hitungan ketiga Anda akan tidur Satu, dua, tiga Susah tidur bisa menik Hahaha Hahaha Boleh pesulap built-in Boleh dong Boleh pesulap built-in ya Para penonton Tatap mata dia Hahaha Tata lu dong Mata gue susah di atapnya Halo teman Ya Saya akan memberikan sulap yang sangat luar biasa hari ini Tapi yang perlu anda lakukan pertama sekali adalah Tata mata kamu sendiri Hahaha Gimana Ngacang Ngacang Stop Hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pesulap Pesulap Gue lewatin dulu Itu pesalip Hahaha Jadi tidak boleh Pesulap tidak boleh Karena itu adalah Pekerjaannya Pesalip Pesulap Hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pesulap Jangan, karena ini pesalip Hahaha 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 Memang hal gorm ini memang Tempatnya Master quest setan Hahaha Hal hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pesulap Hal hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pesulap Wah Dapet duit nih Peslot Hahaha Pesulap Pesulap Amirsa Hari ini saya akan Membawakan sebuah sulap yang Sangat luar biasa Yang saya setelah pikirkan Sejak lama Tapi yang Saya minta Pertama anda Letakkan Tangan anda Di dada saya Tolong Saya ingin di usaha Hahaha I don't Saya akan Mencoba meramal Penonton yang ada di rumah Woy Sebelumnya Tempelkan tangan anda Ke layar emas RJP Hahaha Udah ramah Berarti Cuman bisa habis Selasa doang ya Apa lagi janturnya Hahaha Selamat suri pemirsa Apa kabar anda Oke Sekarang adalah Hal hal yang tidak boleh dilakukan Saat Lagi berada di Gym Main lari di trailer ah gendut gue yang lari lo gak gendut soalnya gue lagi ah gendut tapi gak ada alat ya gini doang kan ada alat ya kan ada alat ya kenapa lo gini gini sendiri c dan do jadi diri c mending merenung kan gue bilangin di gym dokter udah bukan 10 ini buruan buruan bukan alat bukan hal hal yang tidak boleh dilakukan di gym tahan tahan disitu ters jangan coba bisa gini gak habis ini ya bagus 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 salah ini di jam di gym masuk masuk naik kuda naik kuda lalu biarin eh lari 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 idenya idenya cuma pengen liat benepusa panca gak boleh mas 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 lagi mas ada ada pizir mas mas kita pasang dulu kan ini nya pasang dulu batnya lu are dulu lu are dulu emw pengen capek saya bikin pancler ayah dulu ntar saya ada pancler ayah dulu ya oke lari lu udah lama latihan disini mas Gak usah ikut Tetap, tetap, tetap Tetap, tetap, tetap Aku masuk ya Kemang di mana? Eh, lu ojek dari mana? Kan bisa pake kursi Bang, boncing dong bang Ada itu apa? Trainer Ada hantunya Kita tahan dua penghitungan ya Satu, dua, saya lepas ya Dua penghitungan Satu, dua, ya sambil nunggu loh mas Mau kembali lagi Ke jok itu Banyak Eh, 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 eh Gimana? 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 Semua mau dilakukan Semua Semua mau dilakukan Terima kasih Oke, kali ini kita akan bermain Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Saat nonton konser Mainkan Nonton, jadi berapa ya? Tapi bukan untuk Bukan untuk Jangan ngecim lagi Jangan nonton Nanti semua Polanya begitu Nanti semua Polanya begitu Nanti semua Polanya begitu Beda Beda Ganti lagu Oke Kamulah satu-satunya Menolongku yang sungguh Dia berjanji Akan kembali Untuk kita semua Haleluya Puji Tuhan Ini dari Ari Ada disclaimer Ada disclaimer Dua-dua-dua Walau badai menghadang Tinggalkan gue salah Apa ini? Apa sih? Lagi konser Lanjut kerja bangunan Padahal masih MC Lagi-lagi Mas Langgungnya di sana Salah Lagi nyanyi Kenal Rian ga? Nanyi-nyanyi Kenal Rian ga? Lanjut Ayo gak apa-apa Di mana? Mau request Beli aku-aku dong Goblok Wah Dua-dua 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 Ya main juga Main juga Gimana Dramanya dari kantong Langgung lagi Langdut Langdut Air Air Pupuk Berkebon Beli Beli Anjir Bercocok tanok Anjir Bercocok tanok Oke Teguk tangan buat semuanya Mudah ya Mudah Mudah Kalau ada AW Apapun mudah 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 ya mudah Saya cinta game ini Kita akan memainkan permainan Seniman kepala tiga Seniman kepala tiga Waduh lagi Gila lagi Tentang 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 Pada saat Tiga orang diantara mereka Harus melanjutkan kata Satu sama lainnya Dan dua orang Berperan sebagai host Disini Saya dan Bene Akan berperan sebagai host Yang akan mewawancarai Seorang artis pendatang baru Seorang artis yang diperankan oleh Tiga orang Seniman kepala tiga Main Selamat datang Gak apa kabar? Sakit Dari Awal Berjumpa Dari orang berjumpa Dari barusan tadi ketemu kita Sampirnya Semoga cepat sembuh Jadi pemirsa Hari ini kita kedatangan Seorang rapper yang luar biasa banget Dia ini rapper yang keren banget Karena dia sebenernya mengawali karir ini sebagai dancer Oh iya Dia mengawali karir ini sebagai dancer Terus saya jadi rapper Bener Dulunya dancer Hmm Ya Karena Miskin Dan Terdorong Mobil Terdorong mobil Jadi Jadi ke dance Karena Terdorong mobil Jadi ke dance Ya Terdorong mobil Terdorong mobil Belum kelap Oh iya Senia Gak apa Gak apa Gak apa Indor masih tambah Gak apa Gak apa Oke jadi Pertama menjadi dancer Karena lagi diam Tiba-tiba Terdorong mobil Jadi harus bergut berjoget Masuk akal sih Masuk akal Masuk akal Waktu itu Siapa yang memberikan motivasi Supaya anda menekuni karya sebagai dancer Jadi Jadi Ceritanya Saat Bulan Sedang Bersinar Seperti Matahari Krisis identitas ya Bulannya Matahari Udah kok lanjutin Seperti matahari Store Matahari Store Matahari Store Matahari Saat bulan Sedang bersinar seperti Matahari Store Senia Lewat Enggak Senia Oh Saat bulan bersinar Senia lewat Oh iya Masih make sense Mendorong Semangat 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 Ya Oke Oke Jadi Oh belum Itu Fadli Kenapa nama orang Fadli Ada ada Mahmud Namanya Oh iya Sedia namanya Fadli Mahmud Tapi kita tadi sudah bertanya soal basic mereka dancer Tapi rapper ini kita belum tahu nama guruk mereka ini apa Grup kan satu orang Oh satu Nama Nama panggungnya apa Oh iya Nama panggung kalian ini Sebagai rekamnya apa Anda Gue kebawa tolong Anda ini nama panggungnya siapa sebenarnya Dulunya Si Restu Sinaga Restu Sinaga Kenal ya Iya Dia lama Anda lama di Acting berarti Acting sekarang Sekarang Ferdinand Sima Tupang Ganti marga ya Ganti promesa anda ganti marga Kalau Ferdinand Sinaga kan naik bola Iya Rapper Ferdinand Sima Tupang Tapi kan Ferdinand Sima Tupang ini nama yang masih real gitu Masih sehari-hari gitu Kalau biasa kalau nama panggung kan aneh-aneh Ada yang nama panggung yang unik banget gitu ada nggak? Nah itu Ada Tapi Saya Malu Kalau Ngomong Betul Malu Gak apa ini kan pertama kali anda mau launching single baru Temen-temen semua pengen tau Sekalian kenal Munai sekarang Ferdinand Sima Tupang ini mau dikenal sebagai siapa nama panggungnya gitu sekalian Ya Baiklah Kalau Begitu Saya Ungkap Ayam Itu ungkap Itu ungkap Ya ungkap ayam dulu Itu ungkap Ini ungkap Beda Dan Sepertinya Ngantuk Memang jatuh anturnya padat Padat Capek ngantuk Pahami sih Ferdinand Sima Tupang ini kan terkenal sekali dengan single pertamanya itu ya Yang judulnya kegep bunglon itu Nah itu bisa ceritakan nggak itu? Dua kata lucu Dua kata lucu Perjalanan menemukan liriknya bagaimana itu? Single kegep bunglon itu Karena kan bunglon warnanya beda-beda ya Ya ada bunglon kegep bunglon Sejarahnya Begini Pada Suatu Malam Bulan Makan Makan Astronaut Enak Lezat Katanya Katanya Oke Terus Katanya Tetapi Ternyata Rasanya Bunglon Lebih Enak Enak Daripada Astronaut Astronaut Makan bulan ternyata bunglon lebih enak Gitu Gitu Jadi kegep bunglonnya gimana tadi? Iya Atau bunglonnya mau dimakan tiba-tiba Heh Gitu Jadi kegep ya? Tidak Anda Salah Jadi Sesungguhnya Astronaut Mempunyai Mushroom Hehehe Ketapun ke mushroom lagi Ketapun ke mushroom lagi Ketapun ke mushroom Ketapun ke mushroom Tolong Kepala tiganya jangan saling berantem ya tolong Lanjut dong Salah 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 Jadi Dia Punya Binatang Yang Badannya Tiga Tiga Kepalanya Kecil Bertandu Kecil Ya Iya 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 Kepalanya kecil bertanda kecil Jadi si astronot ini mungkin lagi pergi ke planet tertentu yang ketung bunglon yang badannya tiga Tiga Kepalanya kecil Iya 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 Dan Oh iya itu masuk akal sih Malu sih memang kalo kegep binatang seperti itu ya Iya Oke Nah itu kan kegep bunglon yang udah hits banget ya Udah viral di youtube Nah ini kan datang ke sini pengen promosiin single baru Judulnya apa ya single baring? Eh, judulnya... Itu... Sudah... Kami... Siapkan... Di rumah Oke, dibawa kesini ga? Masa bikin single hanya boleh tau judulnya kalo kita ke rumah kali ya? Dibawa kesini kan? Kalo boleh tau? Kebetulan... Saya... Punya... Penyakit Lupa Oh... Kalo di rumah ga lupa Penyakit lupa Sholat Lupa sholat 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 lain aman Apakah penyakit ini ada kaitannya sama judul singlenya? Tidak Masa Duh Masa Duh Masa Duh Masa Duh Ile Duh Duh Ile itu satu katanya Karena gue panjang Duh Duh Jadi apa nih judul? Kemarin orang pada DM ke kita pada request Coba dong kak kasih tau itu Ferdinand judul lagunya terbarunya apa gitu kan? Anda kesini mau launching single baru Judulnya Kesenggol Senia Kesenggol Senia Dari seorang dancer Dengan judul kesenggol Senia Sport Silahkan Aku Itu Kesenggol Senia Sport Kesenggol Senia Sport Kesenggol Honda Jazz Bagus 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 Jadi ending lagunya plot twist ya Ternyata udah Kes Memang mereka tidak erat kalo mereka terpilih menjadi soundtracknya Gai Kindo Gai Kindo Gai Kindo Gias Gias Terima kasih Oke temen tangan dulu buat kalian semua luar biasa karyanya hari ini Plus ada bintang tamu tadi penampilan cameo dari Arnit dan juga Arric Riting Terima kasih banyak temen-temen yang sudah menyaksikan Yuk bisa yuk Jangan Kok maaf Kita harus minta maaf dulu nih Kenapa? Ini pasien sebelah Maaf ya berisik Maaf ya berisik Bukan UGD Bukan UGD Bukan UGD Berisik ya berisik Giliran udah ga main lucu lu Udah ga main baru keluar panjang Bagusnya Oke jadi jangan lupa temen-temen tanggal 3 Desember kita akan ada sebuah event stand up comedy merayakan 10 tahun HAKOR Tawada Sawarsa di tahun belawan Bali Tiket bisa dibeli di sini atau bisa cari aja linknya di caption yang ada di bawah sini Terima kasih banyak untuk episode hari ini ada Soleh Solehun, Benedion, Ajiswebu dan AWSM Terima kasih sampe 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 jumpa daaah Tawadaah